Beda syariat Islam dengan syariat Yahudi Pertanyaan, terlihat syariat kita, Islam, lebih repot dibandingkan syariat orang Kristen atau agama lain. Apakah benar demikian? Mereka boleh tidak berjilbab, boleh salaman lawan jenis, homer boleh, babi halal, dan seterusnya. Mohon penjelasannya. Jawaban, Bismillah, al-salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam syariat yang berlaku pada Bani Israel, ada beberapa aturan yang Allah tetapkan sebagai bentuk hukuman untuk mereka. Kita bisa lihat beberapa ayat berikut. Pertama, aturan Allah tentang halal haram makanan. Yang artinya, kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan dumba. Kami haramkan atas mereka bagian lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang meleka di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Yang dimaksud binatang yang berkuku adalah binatang berkuku satu, seperti onta, burung onta, atau hewan yang jari-jarinya menyatu, seperti bebek atau angsa. Tafsir Ibn Qasir. Kemudian di akhir ayat, Allah mengatakan, yang artinya, Terkadang Allah haramkan makanan yang bermanfaat bagi mereka dalam rangka menghukum mereka. Allah SWT berfirman yang artinya, Disebabkan kegeliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 160 Sebagian ahli tafsir mengatakan, bahwa ketika Taurat diturunkan, Allah haramkan kepada Bani Israel beberapa makanan, yang dulu dihalalkan untuk mereka sebelum Taurat diturunkan. Tafsir Ibn Qasir. Kedua, dalam pemilihan waktu beribadah. Allah menguji mereka, selama hari khusus untuk ibadah, mereka sama sekali tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari kehidupan dunia. Allah SWT berfirman, yang artinya, Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang kampung yang terlotak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari selain Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163 Allah memberi aturan kepada mereka agar menunjuk satu hari khusus untuk beribadah kepada Allah tanpa bekerja. Mereka memilih Sabtu. Di hari itu, Allah uji mereka, Allah jadikan ikan-ikan banyak yang terapung, sementara mereka dilarang untuk mengambil ikan. Hingga akhirnya ada di antara mereka yang berbuat curang, memasang jaring di hari jemaat sore, dan mengambil ikan di hari ahad pagi. Allah mengutuk beberapa orang ini, dan Allah jadikan babi dan kera. Itulah syariat Bani Israel yang Allah turunkan sebagai hukuman bagi mereka. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan syariat ini rahmat bagi seluruh alam, mengandung kemaslahatan besar bagi umat manusia. Kita bisa lihat, banyak pujian yang Allah berikan untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, Allah juga menegaskan bahwa dalam syariat Muhammad tidak ada yang tujuannya menyusahkan, apalagi menghukum umatnya. Allah SWT berfirman yang artinya, Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesembitan. Quran Surat Al-Hajjid ayat 7-8 Allah juga menegaskan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad SAW adalah menghilangkan setiap aturan yang menyulitkan manusia. Allah SWT berfirman yang artinya, Beliau yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dulu ada pada umat manusia. Quran Surat Al-A'raf ayat 157 Anda garis bawahi firman Allah, menghilangkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang dulu ada pada umat manusia. Karena itu, semua halal haram yang ditetapkan dalam syariat Muhammad SAW asasnya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan dalam rangka menghukum manusia. Khomar haram, babi haram, bangkai, darah, haram, semua itu diharamkan dalam rangka mewujudkan kebaikan bagi umat manusia. Wanita muslimah diperintahkan menutup aurat, dibatasi pergaulan antar lawan jenis, ini 100% untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban di tengah masyarakat. Karena itu, kita layak bersyukur ketika kita menjadi orang muslim pengikut Nabi Muhammad SAW. Demikian, Allahuaklam. Terima kasih telah menonton!